Selamat malam Abangku Selamat malam Mas Peco Malam ini pokoknya Aku harus menginterogasi Pak Polisi Biasanya menginterogasi Kita menginterogasi Gak nyawri Ngapusik gedik Bercanda Pak Anton Ini sudah mau gabung di channel Pak Peco Dengan selaku Big Boss dari Al Rusta Banyak sekali permintaan Dari subscriber Pak Peco Tolong Vlog Big Bossnya Al Rusta Gimana kabarnya Pak Anton Alhamdulillah Mas Peco sehat Terus Ya Ya gini-gini aja Sehat Penting Dalam situasi pandemi ini Yang kita utamakan adalah sehat Mas Peco Kesehatan Kesehatan itu paling utama Basic Bang Anton sendiri sebetulnya Latar belakang Bang Anton itu Sebagai apa sih Entranya Ya pimpinan Al Rusta Itu Sambene Nah Pekerjaan tetapnya Apa Pekerjaan Mas Abdi Negara Abdi Negara Di kepolisian Siap Sudah berapa tahun jadi Pak Polisi Sudah lama Mas Sudah lama Mas Sudah 15 tahun Atau 16 15 tahun Asli kelahiran mana Saya Kota Mas Kota Gesi Oh Gesi Kota Gesi artinya Kota Kecamata Kota Kecamata Gesi Sudah punya keluarga Bang Anton Alhamdulillah Sudah Anak berapa Bang Ini Baru satu Mas Satu Enggak pengen Abah Bang Ya Sebenarnya pengen Cuma Ya Sampai saat ini Atau diprogram Atau gimana Belum Dikasirin Sebenarnya enggak Mas Benar Enggak diprogram Ya Cuma memang Dari Yang maha puasa Memang berumplikasi Ya Sudah Kita syukuri Anak Satu Istri berapa Ya Satu Oh Istri Satu Alhamdulillah Kalau Itu Anak Satu Istri Satu Sosok Suami Yang Setial Alham Mudah Mas Amin Ini Arosta Itu Kocok-kocok Dari Anak Buah Jenengan Menyebut Campur Sehari Koruna Ceritanya Bia Tau Pak Ya Sebenarnya Memang dari dulu Mas Saya seneng Mas Namanya Musik Ya Terutama Di bidang Dut Dari kecil Kemudian Saya suka Joget Terutama Tidak Oh Jadi Seneng Luruk Ini Luruk Hahaha Dan Sama-sama Teman-teman Seniman Kita Agra Ya Terus kita Ngobrol Ngobrol Ya Yang penting Ada komitmen Komitmen Masing-masing Saya dipercaya Ya Saya berusaha Untuk Konsekuensi Dan Mereka Ternyata Alhamdulillah Dengan Niat Yang Benar-benar Ya Sampai sekarang Komitmen Awal Sendiri Dari Kocok-kocok Lalu Gimana Ya Kalau saya Dengan Prinsip Kalau saya Namanya Kita Niat Misalnya Usaha Dalam hal Apapun Saya Tidak Tangguh-tangguh Kalau saya Prinsipnya Seperti itu Kalau Memang Niat Betul Ya Ayo Bareng-bareng Jadi Bukan Hanya Kemudian Oh Mungkin Pak Anton Tidak Jadi Saya Juga Harus Serius Dari Teman-teman Juga Serius Terus Saya Kan Mengamati Dari Koncok-koncok Arus Tadi Bisa Dekat Sekali Dengan Jenengan Itu Itu Resep Atau Tereka Gimana Yang Pertama Saya Tanamkan Kepada Mereka Adalah Kekeluargaan Artinya Di Samping Dia Punya Keluarga Di Rumah Bahwa Di Arusta Ini Itu Harus Keluarga Kita Jadi Susah Senang Ya Harus Kita Rasakan Bersama Dan Saya Berusaha Untuk Apa 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 Ya Kru Itu Harus Ya Itu Tadi Jangan Sampai Ibarat Pemain Sepak Bola Itu Kan Tidak Ada Yang Hebat Itu Walaupun Hebat Satu Atau Dua Tapi Kalau Tidak Ada Rasa Kekomakan Pasti Juga Tidak Akan Baik Jadi Yang Penting Salim Mengisi Tidak Ada Yang Jenengan Spesialkan Dari Anak Buah Minang Terus Nama Arusta Sendiri Itu Dari Atau Dari Nama Atau Unsur Nama Apa Apa Gitu Ada Mas Jadi Al Itu Sebenarnya Sebelum Saya Punya Arusta Ini Saya Punya Alfa Itu Mas Al Itu Saya Ambil Dari Nama Alfa Rusta Itu Kedamaian Kesejuan Jadi Yaitu Alfa Arusta Itu Jadi Al Rusta Al Al Rusta Yaitu Tadi Jadi Emang Dari Sebelumnya Sudah Sudah Punya Sound Sistem Sendiri Alfa Sekarang Punya Campur Sari Al Rusta Terus Ditar Apa Apa Mas Utangnya Atau Alah Alah Nggak percaya Bel Namanya Uang Uang Itu kan Duit Duit Kita Kita tetap Komitmen Tetap Berlatih Profesional Biar Masyarakat Juga Bisa menikmati Bisa menerima Yang jelas Bagi saya Keberhasilan tanpa latihan Tidak akan bisa Jadi Komitmen kita Tetap Berlatih 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 Jadi Jangan puas Dengan Ini saja Dengan prestasi Yang saat ini Jangan sampai puas Artinya Ketika kita puas Itu berarti Ya sudah Selesai Tapi Kita Punya Inovatif Kreatif Jadi Harapan saya Baik Kedisiplina Itu paling penting Bagi saya Itu motivasi Yang selalu Jangan tanamkan Teruntuk Anak tua Dan Dulut Jangan Ngumpulkan Itu Gimana Ngumpulkan Konjong-konjong Datang Sendiri Atau Ada Beberapa Orang Yang Memang Untuk Mengajak Kita Kemudian Saya Juga Pertimbangan Pertimbangan Kemudian Saya Minta Ijin Para Istri Dan Istri Juga Meritui Kemudian Kita Sama-sama Komitmen Kalau Memang Istilahnya Kita Pengen Maju Ayo Maju Jadi Emang Dari Di Awal Sebelum Terbentuk Ini Sudah Ada Komitmen Bersama Untuk Saling Menjaga Bertanggung Jawab Dan Itu Jadi Dan Sifat Egois Itu Jadi Tidak Ada Yang Hebat Semua Jadi Tidak Ada Yang Merasa Hebat Jadi Kebersamaan Itu Saja Luar Biasa Bang Anton Semoga Ini Bisa Menjadi Apa Acuan Dan Konco-konco Yang Mungkin Dari Yang Mau Buat Grup Campur Sari Bagaimana Cara Mengelola Anak Buah Sukses Terutuk Bang Anton Dan Arosta Terima Kasih Waktunya Selamat Malam Bang Anton voltar B중 Buk 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 Abone Terima kasih.